Peran guru paut tidak bisa diabaikan dalam menciptakan generasi Indonesia yang unggul di masa mendatang. Sinergisitas semua unsur memberdayakan pendidikan anak usia dini, diharapkan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya memperingati Hut Ikatan Guru TK Indonesia ke-73 di Kabupaten Sambas mengatakan, negeri ini akan hebat jika dilahirkan dari embryo anak didik yang berkualitas. Tahun 2030, Indonesia akan memasuki era demografi yang akan diisi oleh sosok generasi muda yang unggul. Bupati Sambas Satono meyakini Sambas akan menjadi kota yang maju di masa mendatang. Terbukti IPM Kabupaten Sambas terus meningkat yang saat ini berada pada ranking ke-5 sekalbar. Sementara itu Bunda Paut Kabupaten Sambas, Yunisa Satono, mengajak semua komponen di masyarakat memberikan layanan pendidikan paut. Bersatu padu menciptakan generasi unggul guna mencapai Sambas berkemajuan. Yunisa mengatakan pemerintah Kabupaten Sambas telah memberikan perhatian untuk pendidikan paut. Salah satu yang telah diperjuangkan sejak lama adalah pemberian insentif yang terrealisasi dengan jumlah 200 ribu per orang setiap bulan. Hal ini tak lain bertujuan memberikan semangat kepada pendidik untuk lebih berperan dalam menghasilkan anak didik berkualitas. Salah satu adalah realisasi program kurikulum merdeka. Yunisa mengajak para pendidik untuk mengembangkan pengetahuannya karena pada jenjang usia paut ini memiliki daya serap dan ingat yang sangat baik. Tingkatkan kualitas dan potensi yang ada pada tenaga pendidik untuk mengimplementasikan program anak pada masa ini.